Saudara kita awali berita pertama. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke 90 tahun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Merauke menggelar upacara di halaman Gedung Olahraga Hetsai Merauke pada Senin pagi kemarin. Upacara Sumpah Pemuda ke 90 tahun diikuti oleh peserta mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan, pramuka, dan aparatur sipil negara. Hari Sumpah Pemuda ke 90 kali ini mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Asisten Satu Sepda Merauke, Sunario. Dalam semputan yang dibacakannya, ia menuturkan perlunya pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengembangan sumber daya, serta daya saing. Dengan catatan melakukan filter dengan ilmu pengetahuan dan ilmu dalam berbangsa dan bernegara guna menghindari informasi hoaks dan yang bersifat merusak bangsa. Mengingat pesatnya pembangunan teknologi informasi saat ini. Revolusi mental yang bernyanyakan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo amatlah relevan dalam mengujudkan pemuda yang maju. Siri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat berwujudnya pemuda yang maju. Dengan mengujudkan pemuda yang maju, berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Dalam semputan itu juga dituturkan, dengan perhelatan ASEAN Games pada peringkat keempat maupun ASEAN Paragames peringkat kelima, membuktikan bahwa para atlet pemuda mampu bersaing dengan bangsa-bangsa Asia dan bukti sejarah kebangkitan olahraga Indonesia. Pemuda Indonesia dengan bekerja keras memutuskan prestasi berbagai bidangnya. Selain itu, pemuda juga dituntut ikut andil dalam berperan dan berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu 2019 agar meningkatkan pemilu yang damai, kredibel, dan berkualitas.